Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Halo, beberapa menit kemudian setelah kita sudah mereaksi Secret Invasion Akhirnya malam ini juga Blue Beetle trailer-nya sudah dirilis oleh Warner Bros. Pictures Akhirnya kita bisa melihat Super Hero DC yang bernama Jamie Rice ini Dia adalah Blue Beetle versi generasi ketiga Dan juga akan beri makan Super Hero Ramaja Lainnya seperti Beast Marvel di MCU Dan juga Robin-nya versi Jason Todd yang ada di DC Universe Dia adalah Super Hero fashion aja yang ada di DC Universe Dan gambarnya Blue Beetle ini timelinenya adalah setelah The Flash Point Ketika The Flash sudah mengacaukan timeline Dan akan menciptakan DCU Chapter 1-nya James Gunn Jadi yang buat dapatkan informasi ini adalah Blue Beetle Ini adalah proyek utama James Gunn Setelah The Flash ini dirilis Setelah dia sudah menciptakan Flash Point Dan menciptakan timeline alternatif Seperti itu So, kita akan melihat trailer dari Blue Beetle ini Seperti apa hasilnya So, kita langsung aja reaction trailer Blue Beetle Sikat cuy Anak muda banget ya Terima kasih tertawa Itu selalu menemukan Kampungan Blue Beetle Aku, 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 aku Aku, aku, aku Aku, aku, aku yarn Jenny? Tuhan, aku membawa aku hidup Tapi jangan mulai Aku keluar Aku ingin untuk pegang Aku, saya, aku, aku, aku Aku, 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 aku Aku, 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 aku Aku, 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 aku Aku, aku. aku, 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 aku Aku tuh, aku, aku, aku Tidak! 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 Ini bukan apa yang kamu ingin. Tidak! 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 Apa yang kamu rasa, ini bukan apa yang kamu ingin. Tidak! 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 Seberapa yang kamu langsung melindungi ini. Menang siapas ini. Ini bukan tempat yang membuah apapun. Tidak! Tidak! Kadang-kadang itu melakukan apa yang kamu inginkan, kadang-kadang itu tidak. Aku pikir aku menutup bus dalam hal-hal. Tapi itu berhubung kepada aku. Jika kamu merasakan untuk keluarga, itu membuatmu minggu. Woy, file ini siapa ini? Wah, besar bulbitol. Wah, gila, gila, gila. Wajir. Gila, gila. Gila, pedangnya. Wajir, gila. It's like Batman stuff. Batman stuff. Oke, oke, oke. Gue asyik sendiri ketika gue melihat trailer dari Blue Beetle. Jujur, first reaction gue adalah di. Bagus banget, semua. Dan ada beberapa macam. Odisi Blue Beetle ini sebagai Jamie Rice, ya. Ketika dia transformasi. Itu literally banyak banget easter egg. Dan hampir mirip dengan komik New 52-nya. Nah, buat kalian tahu. Blue Beetle ini adalah supervisi yang temanya hampir seperti tokusatsu. Seperti perubahan seperti Kamen Rider dan Super Sentai. Nah, kalau yang gue lihat kubang ini. Dia nempel di punggungnya. Nah, ini seperti yang ada di versi komik dan animasinya. Nah, buat yang sudah pernah menonton Young Justice. Pasti kalian sudah tahu mengenai si Blue Beetle versi Jamie Rice ini. Bahkan Jamie Rice ini sudah berkali-kali diatasi dalam game dan juga animasi. So, wow. Aku ketika melihat pertama kali Jamie Rice ini di DCU. Wow, gila sih. Tapi, masalahnya kita belum tahu apakah timeline setelah The Flashpoint atau enggak. Karena yang kita dapatkan dari tanggal release-nya itu adalah setelah The Flashpoint. Tapi, kita nggak tahu nih. Apakah timelinenya masih masih di DCU Sixth Nighter atau DCU James Gunn. Well, kita kurang tahu semuanya sekali. Karena di timeline ini, si Blue Beetle ini kayaknya dia ada di DC Universe-nya yang terpisah dari Sixth Nighter Universe. Dari suasananya dan juga berbagai macam easter egg-nya. Bahkan tadi kan disebutkan ada Batman. Tapi, kita nggak tahu apakah Batman ini adalah Batman versi Ben Affleck di DCU atau Batman yang ada di DCU Chapter One-nya James Gunn. So, ini akan menjadi cekam bakal membutuhkan dari Young Justice dan juga Teen Titans di DCU Chapter One. Apalagi, James Gunn sudah berkonformasi bahwa dia akan membuat Teen Titans sebagai tim superior DC utama untuk menggantikan Justice League yang ada di Chapter One ini, Pak. Oh, gila lagi. Jadi, ini untuk menjadi cekam bakal dari Teen Titans tadi ya. Seperti itu. So, aku mau lihat lagi, Pak. Dari trailer-nya, musik beat-nya segala macam, aktor-nya segala macam, sekilas menurut gue bagus banget. Dan gue mau lihat lagi, Pak. Untuk Blue Beetle Official Trailer ini. Sikat, cuy. Aduh. Maaf, Encik Rea. Oh, Jamie Rice. Kau selesai menggantikan gumbu dari loonger itu atau apa? Ah. Anjir. DC. Ya, hahaha. Pamerah City. Kau selalu berada di kiri, bro. Kau selalu berada di kiri, bro. Kau selalu berada di kiri. 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 Ini. Bernard bahasa MB..." Kau tinggal çıktaku alcun apa? Kau chciał... Kau masuk bersama-sama. Kau sabem, aku tidak miliknya burger. Kau semua bisa bisa Ini bukan apa yang kamu ingin Ini bukan apa yang kamu ingin Gila, gila, gila 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 Tengok Kata-kata Tengok Kata-kata Ini hal yang kamu inginkan Bagaimana yang kamu inginkan? Kadang-kadang dia melakukan apa yang kamu inginkan, dan kadang-kadang tidak. Kira-kira aku menutup bus di setengah? Abang ini memilihmu. Dia memilihku. Tidak terasa untuk keluarga kamu. Itu membuatmu minggu. Tidak terasa untuk membuatmu. Tidak terasa untuk membuatmu. Dan kamu harus menemukan apa yang kamu akan melakukan. Tidak terasa. Apa yang kamu inginkan? Bagaimana kamu inginkan. Aku bisa membuatmu. Jangan bercanda. Kilihan yang bagus. waaah save waaah it's like batman stuff batman stuff aduh gila 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 musik musik beatnya tuh suka banget dari setiap scene scene nya dan juga CGI nya dan juga semua momennya tepat pak siapa yang bikin trailer ini saya kasih kamu jempol pak ya sumpah trailer nya bagus banget blue beetle aku gak asal banget sih untuk melihat aksi jammy rice sebagai blue beetle versi generasi ketiga nah kenapa kalau sebutkan dia tuh ada generasi ketiga karena udah ada dua generasi sebelumnya yang sudah menyandang nama blue beetle yang paling terkenal itu adalah tetcord sebagai generasi kedua blue beetle dan menurut gua tetcord itu adalah blue beetle terbaik versi gua karena tetcord ini ada hubungannya dengan booster gold yaitu spiral DC dari masa depan yaitu solatime traveler yang hidup di abad ke 30 dan tetcord ini adalah paman dari jammy rice kalau kalian lihat ya si jammy rice ini memakai sebuah jazz dan dia itu terlihat bekerja di sebuah perusahaan nah perusahaan itu adalah core industries itu adalah milik pamannya jammy rice ini pak seperti itu dan jammy rice ketika dia untuk menjadi blue beetle si tetcord baru menyadarinya dan dia akan melatih jammy rice itu menjadi the next generation of blue beetle di masa depannya akan datang seperti itu ya seperti itu jadi dari segi kumbangnya dan juga CGI nya segala macam itu juga mulus banget dan membuat trend ini dengan musik ala beat beatnya itu tepat banget dan sesuai dengan momennya itu yang gua suka pak walaupun dengan durasi 2,5 menit ya tapi well oh my god bagus banget dalam segi lugunya jammy rice seperti apa bagaimana perusahaan segala macam wow bagus banget tapi masalahnya detail ini belum ada tata-tata penunjuk dari si villainnya karena untuk villain si blue beetle ini masih belum jelas siapa orangnya jadi well mungkin gua akan coba searching lah ya mengenai siapa villain di blue beetle ini karena masih belum ada informasi siapakah ancaman utama yang akan datang tapi oleh jammy rice sebagai blue beetle di film solonya ini seperti itu tapi yang jelas untuk blue beetle ini sel-timeline dengan issue-nya chapter 1 James Gunn kayaknya ya kalau kita udah lihat dari segi timeline flash point ke blue beetle abis itu ke Aquaman kedua The Lost Kingdom jadi sepertinya blue beetle ini akan menjadi film awal-awal proyek dari James Gunn sendiri yang masih dirahasiakan seperti itu hahaha anjir gila-gila bagus banget top banget top banget top banget one bros thank you banget blue beetle udah mulai dirilis hahaha kita akan breakdown langsung nanti bayang seperti itu so tunggu aja trailer breakdown untuk blue beetle ini sebagai the real the real kebanggaan DC setelah kita udah bertambahkan The Flash blue beetle tinggal Aquaman The Lost Kingdom aja di belum nih oke so kita tunggu aja hahaha so itu aja mengenai reason kita mengenai blue beetle official trailer jujur gua sebagai fans DC nangis sih ketika ngeliatin dari segi pergerakannya perubahannya henshinnya dan juga sampai dia apa ya dia masih dilungkus sebagai remaja karena dia adalah seorang miliardernya semuanya bagus banget dan buat kalian tau Jim Norris itu adalah sosok pemuda yang dia itu sangat cerdas sangat-sangat cerdas bahkan dia itu sangat ahli dalam membuat berbagai macam senjata dan juga alat-alat canggih sedangkan ini berbeda dengan Ted Korn sebagai blue beetle generasi kedua di copingnya jadi dimana Ted Korn itu lebih fokus ke dalam pertarungannya literally si Ted Korn itu hampir sama seperti Bruce Wayne dia sama-sama CEO dan juga sama-sama bisa bertarung satu sama lain seperti itu makanya jangan kaget kalau untuk blue beetle versi generasi ini akan lebih banyak untuk mengandalkan berbagai macam teknologi teknologi canggih yang ia buat sendiri seperti itu ya wow so itu saja mengenai reaction kita mengenai blue beetle trailer ini kalau kaget mana yang udah menonton trailer blue beetle ini tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi barang seperti biasanya oke itu cuma mengenai video kali ini coba like comment dan subscribe untuk mendukung beberapa video mendirikan menghibur kalian semua karena gua jadi bisa mungkin gua akan buat video seperti ini untuk kalian dan jangan lupa untuk follow semua social media kita instagram twitter tiktok panggat spot tv kita ya link yang untuk gua whatsapp kan di kolom deskripsi di bawah karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas langsung cakap di grup bagi kita namanya mario boost official link yang untuk gua whatsapp kan di kolom deskripsi di bawah dan juga terima kasih buat kalian jangan bergabung ke membership community nama gua mario jelo dan sampai ketemu di video berikutnya adio semuanya wuhuuu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax terima kasih